Intro Kedatangan Lionel Messi ke Inter Miami tempatnya mulai mencuri minat dari para bintang sepak bola Eropa. Setelah kedatangan Messi, Inter Miami bahkan berhasil mengamankan tanah tangan mantan Kapten Barcelona Sergio Busquets. Busquets resmi bergabung dengan Inter Miami setelah kontraknya di Barcelona habis pada 30 Juni 2023. Ada nama-nama lain yang disebut-sebut akan segera bergabung dengan Inter Miami. Beberapa di antaranya adalah mantan pemain Barcelona lainnya, yakni Jordi Alba dan Luis Suarez. Baru-baru ini ada kabar lain yang menyebutkan bahwa bintang Eropa lainnya akan segera bergabung ke Inter Miami. Bintang yang dimasuk adalah mantan gelandang serang Manchester United, Hesse Lingard. Kabar tersebut diketahui pertama oleh media Inggris, metro.co.uk. Menurut laporan tersebut, Lingard ketahuan menggugah sebuah video di akun media sosialnya saat berlatih bersama Inter Miami. Akan tetapi, belum ada kabar lebih lanjut mengenai apakah Lingard akan benar-benar bergabung dengan klub milik David Beckham tersebut. Bursa transfer Mayor League Soccer, MLS, atau Liga Amerika Serikat sendiri baru akan dibuka pada 5 Juli 2023. Dengan demikian, segala informasi yang ada baru bisa diketahui dan dikonfirmasi setelah tanggal tersebut. Diingat sendiri saat ini berstatus sebagai pemain tanpa klub setelah kontraknya habis bersama Nottingham Forest pada 30 Juni 2023. Nottingham Forest memilih untuk tidak memperpanjang kontraksan pemain karena dinilai kurang sesuai dengan rencana praktis Steve Cooper. Lingard sendiri merupakan produk asli Akademi Manchester United dan sudah bergabung sejak masih berusia 9 tahun pada 2001. Meski demikian, gelandang asal Inggris tersebut baru dipromosikan ke tip senior Manchester United pada 2014 atau saat usianya sudah menginjak 21 tahun. Setelah bermain selama setengah musim, Lingard kemudian dipinjamkan ke Derby Country pada Januari 2015. Masa peminjaman di Derby Country menjadi awal bagi Lingard untuk memulai karir senior yang sesungguhnya di Manchester United. Pada musim 2015-2016, Lingard mulai bermain reguler di tim senior Manchester United. Belandang berusia 30 tahun itu kerap menjadi andalan bagi Manchester United mulai dari 2015 hingga 2019. Akan tetapi memasuki musim 2019-2020, performa Lingard kian menurun dan membuat posisinya di tim utama Manchester tergosur. Performa api Lingard baru muncul kembali saat menjalani masa peminjaman di West Ham United pada paruh kedua musim 2020-2021. Kala itu, dia mencatatkan 9 gol dan 5 asis dari 16 pertandingan di Liga Inggris untuk West Ham United. Setelah itu, Lingard sempat bermain selama semusim di Manchester United pada 2001-2022. Musim selanjutnya gelandang kelahiran, Warrington Inggris itu bermain untuk Nottingham Forest dengan 20 penampilan di lintas ajar. Terima kasih telah menonton!